Secara pribadi saya mendukung Ikram Sanghaji Maju Pilgub 2024. Terima kasih. Resmi dilantik, DPDKNP Halteng siap kawal dan sukseskan 5 program Ikram Sanghaji. PJ Bupati Ikram Sanghaji membuka langsung pelantikan dan rapat kerja DPDKNP Halmahera Tengah periode tahun 2023 hingga 2026 yang bertajuk sinergi pemuda dalam pembangunan di bumi fogoguru yang dilaksanakan di Pendopo Falsino, Desa Fidijaya, Kecamatan Kota Weda pada Jumat 11 Agustus 2023. PJ Bupati Halmahera Tengah Ikram Sanghaji menunturkan pemerintah daerah selalu membuka ruang komunikasi terjalinnya sinergi yang harmoni untuk pembangunan. KNPI menjadi suatu kekuatan kita untuk mengawal dan ikut bersama-sama pemerintah dalam membangun seluruh sektor yang telah kita canangkan ungkapnya. Ikram menekankan agar pemuda diberikan ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan, khususnya di Halmahera Tengah. Ia kemudian mengajak KNPI untuk diskusikan bagaimana Maluku Utara ke depan, mengingat Maluku Utara begitu kaya dengan sumber daya alunya. Saya mengajak teman-teman, pemuda, terutama KNPI, diskusikanlah pasca 2024, Maluku Utara ini menjadi apa. Laut, 75 persen. Sumber daya alunya sudah terkelulang. Triliun investasi. Ubi, Weda, GB, Taliapu, Kau, Ternyata lagi, Tumelo, Loloda, apalagi. Bapak buli, apa yang buruk? Sementara, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia, Halmahera Tengah, siap mengawal dan mengsukseskan 5 program yang digagas Bupati Ikram Sanghaji. Kesiapan tersebut disampaikan Ketua DPDK NP Halmahera Tengah, Haja Endasari Effendi, usai dirinya dan pengurus lainnya dikukukan. DPDK NP itu mitra strategis dan mitra kritis dengan pemerintah Ketua Endasari. Sebagai mitra pemerintah, DPDK NP Halmahera Tengah menurut dia akan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kesuksesan 5 program ikram Sanghaji. 5 program yang dimaksud adalah pengetasan kemiskinan, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan kesehatan, dan lingkungan. Semua itu menyangkut hajat hidup masyarakat dan kemajuan Halteng. Makanya, DPDK NP Halteng mendukung penulima program tersebut, ucap Endasari. Secara khusus, ia berterima kasih atas bantuan Bupati Ikram dan Pemkap Halteng yang telah mensukseskan pelantikan kepengurusan DPDK NP Halteng. Kita bersyukur, Pak Ikram ditugaskan di Halteng. Ia tak suka umber janji, tapi langsung asian untuk kepentingan orang banyak. Orangnya sederhana, tapi gesit dan telatin dalam bekerja, kata Endasari. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada pemerintah daerah Harmahera Tengah karena telah mendukung dan menyukseskan acara pelantikan di malam hari ini. Saya tegaskan bahwa kami para pemuda, di bawah kepemimpinan saya, kami menjaga sinergiritas dengan pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita adalah mitra strategis maupun mitra kritis pemerintah daerah. Jadi di mana seluruh program Pak Bupati untuk masyarakat kami dukung sepenuhnya dan kami sangat bersyukur beliau bisa ditugaskan di sini. Banyak, kami banyak pelajaran yang kami terima dari beliau. Kami melihat bahwa sosok beliau adalah sosok yang sederhana, itu menjadi penutan untuk kami sebenarnya. Para pemuda untuk lebih semangat, lihat langkah beliau itu sangat lincah. Membuat kami lebih semangat untuk bekerja bersinergi dengan pemerintah daerah Harmahera Tengah. Ucapan terima kasih untuk Bupati Ikran juga, disampaikan pengurus DPD KNPI Maluk Utara, Imanullah Muhammad. Pak Bupati full memantuk kegiatan ini. Ini bagian dari upaya pengembangan dan pemberdayaan pemuda di Harmahera Tengah. DPD KNPI Maluk Utara memberikan apresiasi hujarnya. Ia pun berharap DPD KNPI Halteng bisa bersinergi dengan Pemkap Halteng. Ketidia program yang digagas Ikran perlu ditopang untuk kemajuan Halmahera Tengah dan kesejahteraan masyarakatnya. Terobosan Pak Ikran ini jadi trending topik di Maluk Utara. Baru beberapa bulan menjabat, dia sudah membawa perubahan yang luar biasa, ucapnya. Dengan kepemimpinannya itu, secara pribadi ia mendukung jika Ikran maju di Pilbuk Halmahera Tengah atau Pilbuk Maluk nanti. Sosok pekerja keras dan bisa membawa perubahan layak didukung ujarnya. Berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, terutama Pak Bupati, yang mana telah full memberikan konstribusi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya ini merupakan bagian dari perhatian khusus pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap pengembangan dan pemberian pemuda Halmahera Tengah. Dan PJ Bupati, Ikram Sanghaji, mungkin ada penilaian khusus dari KMP sendiri atau yang harus sampai? Ya, ini pertanyaan menarik. Bagi saya, figur seorang Ikram Muhammad Sanghaji ini, tadi dalam sambutan saya sudah saya sebutkan bahwa beliau ini menjadi trending topik, salah satu tokoh yang kemudian hari ini sering diperbincangkan. karena kinerjanya beliau. Beberapa bulan saja beliau sudah mampu mengangkat hal-hal yang kemudian di daerah-daerah lain itu jarang kita lihat. Paling tidak begini, ada perubahan besar setelah terjadi pergantian, transisi ya, setelah Bang Elang. Bang Elang saya apresiasi juga. Tapi paling tidak di sini dalam kontes gerak cepat itu memang lihai PJ ini dalam memainkan peran itu. Tentunya kami berharap sudah menjadi wacana di kalangan publik Maluku Utara bahwa digadang-gadangkan bahwa beliau akan maju bertarung. Saya secara pribadi mendukung beliau kalau hari ini beliau ada niat untuk maju sebagai Bupati Halmahera Tengah. Secara kelembagaan kami tidak berpolitik praktis tapi kami punya kepentingan politik sehingga besar harapan kami beliau ikut dalam kontestasi 2024 nanti di Kabupaten Halmahera Tengah. Saya malahan memberikan tantangan kepada beliau karena nilai jual beliau di pasaran kontestasi 2024 Pilgub ini juga lumayan. Tinggal bagaimana beliau berani enggak? Itu jadi persoalan. Jadi di mata KMPI bawa ikram sangat dilengkapi? Luar biasa beliau kalau mendukung full kalau misalkan kami secara kelembagaan tidak bisa karena ini adalah aturan main organisasi secara pribadi saya mendukung ikram sengaja maju Pilgub 2024. Jangan sampai Pak Guguru jadi politik ya. Orang sunai di bulan itu masih Pak Palawan. Dari Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Melkutara MMCTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!